Intro Akhirnya Bu Arusiwi resmi jabut pemboikotan Lestika Jora Setelah mengetahui penyanyi dangdut ini telah sukses bawakan single terbarunya Dan makin banyaknya job hingga keluar negeri Nampak terlihat jelas di laut wajah Bu Siwi Wajah penyesalan yang sangat dalam atas semua tindakan kegabahnya terhadap Lesti Bahkan nanti akan diadakan konser besar-besaran bersama penyanyi papan atas Untuk menebus semua kesalahan Bu Siwi dalam beberapa minggu ini Namun sebelum lanjut Mohon jadi Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Semua telah dibuat bangga dengan bangkitnya Lestika Jora Setelah banyaknya hujatan dan hinaan yang datang suli berganti kepadanya Rasa bersalah selalu menghampiri dalam diri Bu Siwi Apalagi sebuah kecerobohan yang selama ini ia lakukan Tanpa mau tahu apa yang akan terjadi belakangnya nanti Seakan merasa benar-benar kehilangan sosok Lesti Kejora Sebagai penyanyi terbaiknya Bahkan Lesti juga sempat dianakmaskan oleh Indusiar Seakan baru menyadari bahwa Lesti hanyalah korban dari perlakuan kasar dan perselingkuhan Dari suaminya sendiri yaitu Rizky Biler Oleh karena itu jangan disanggut bautkan dengan kesalahan sang suami Namun banyak sekali rekan artis juga netizen yang dibuat kecewa Terhadap tindakan pencaputan laporan yang dilakukan Lesti Bahkan pro dan kontra terhadap keputusan tersebut Hingga banyak seruan agar Lesti diboykot dari pertelevisian Berkat itu semua Bu Siwi telah termakan omongan para netizen Hingga membuat nama Lesti Kejora dicoret dari Indusiar Namun setelah beberapa waktu rating Indusiar semakin merosot tajam Sebab banyak fans Lesti yang merasa diprank oleh perbuatannya Hingga berdampak pada televisi yang telah membesarkan namanya Selang beberapa waktu mencoret nama Lesti dari Indusiar Hingga terlihat banyak bukti yang tak dapat kita bayangkan Tawaran job panggung Lesti Kejora semakin melejit Hingga sampai ke Amerika Bersama musisi ternama dunia bahkan ia dikabarkan telah dikontrak Tak tanggung-tanggung satu kali manggungnya kemarin bernilai sangat fantastis Bahkan bisa untuk membeli cash rumah mewah Atas semua penampilan memukaunya tersebut telah membuat banyak negara yang mengagumi Dari situlah Direktur Besar Indusiar mulai terasa bahwa mereka telah kehilangan sosok penyanyi dangdut Yang memiliki suara emas yang sangat dirudukan Dari situlah membuat Indusiar memberi tawaran kepada Lesti Agar ia mau kembali lagi ke Indusiar Tetapi hingga saat ini Lesti belum memberi jawabannya Karena mengingat banyaknya hinaan dari para juri yang telah kecewa atas semua tindakan yang dilakukan Lesti Penyanyi dangdut ini juga merasa takut dan trauma bila nanti saling salah menyalahkan terhadapnya Misalkan saja Dewi Bersik yang selalu menjelek-menjelekkan Lesti di sosial media Dari situlah telah dibuat kesempatan oleh Dewi Bersik untuk menjatuhkan nama penyanyi dangdut ini Namun dengan semua itu Lesti Kejora tak mau membalasnya Mengingat Dewi Bersik merupakan penyanyi seniornya Juga bisa dibilang sebagai guru yang harus ia hormati Lesti sendiri merasa bahwa semahinaan yang tertuju padanya Telah menjadikan penyemangat dalam meraih kesuksesan Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik selanjutnya